Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Air Traffic Control atau ATC menjadi garda terdepan dalam pelayanan navigasi penerbangan Memastikan kelancaran lelintas penerbangan agar terciptanya keamanan dan keselamatan dalam penerbangan Menjadi seorang traffic controller itu selain tanggung jawab yang besar merupakan tugas yang mulia Menurut saya kenapa demikian karena kita mengantar banyak orang dari satu titik ke titik yang lain Tanpa memandang dan mengenal strata, status, dan derajat manusia Karena setiap kita dalam melaksanakan tugas sebagai air traffic controller tidak memandang derajat maupun suku Tapi yang selalu jadi prioritas adalah keselamatan dari penumpang dan pesawat tersebut Satu hal yang harus kami pastikan menjaga keselamatan mereka sejak take off sampai landing Terima kasih telah menonton Oke, di covid dicarui sebelum garis kuning bang ya Siap bang, ini kita sekalian Apa, apa, apa juga Oke, di covid bang, kita lebih gilir bang ya Oke, oke Aman, aman buat take off ya Dapatkan lebih gilir bang Oke, bisa di 1440, confirm ready Menjadi etisi bukan hanya sekedar fokus pada diri sendiri dalam bekerja memberikan pelayanan yang terbaik Tapi juga memberikan umpan balik bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar Tidak pernah terbayang sebelumnya Bahwa suatu saat ATC akan menjadi jalan hidup saya Setelah menjadi ATC, saya jadi terbiasa untuk mengambil keputusan yang cepat dan pastinya harus tepat ya Semakin saya memahami dan saya semakin berpikir lebih kritis dalam menyelesaikan tupoksi saya sebagai air traffic controller Sebagai seorang wanita yang sudah berkeluarga dan memilih tetap untuk berkarir Saya tidak merasa sendiri walaupun setiap orang mungkin merasa berat Karena saya tahu rekan-rekan seprofesi lain banyak yang mengalami dan menjalani peran seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mengembangkan potensi diri layaknya wawasan ilmu pengetahuan yang tidak ada habisnya Selalu memunculkan kreativitas dan inovasi agar selalu menjadi bagian dari masa yang akan datang Meski saya seorang ATC, saya tetap bisa menyeluruhkan kreativitas saya di bidang lain dan menambah wawasan selain dunia penerbangan Kalau saya sih, saya selalu memikirkan dalam hidup saya supaya jangan mengetapkan standar yang terlalu tinggi dalam menjalaninya supaya saya tidak menuntut kesempurnaan Hal kayak gitu akan membuat kita hanya frustasi, tidak puas dan merasa bersalah Tetapi, saya sadar yang saya lakukan ini adalah hal yang patut untuk diperjuangkan Jadi apabila kita ada kemauan, pasti di situ ada jalan agar semuanya menjadi seimbang antara karir dan mengurus keluarga Kemudian juga sejak menjadi ATC, saya jadi lebih memiliki planning ahead sehingga dapat mengatur waktu dengan presisi dan jadi multitasking deh Bagi saya, pengembangan diri itu juga penting IATCA, Indonesian Air Traffic Control Association yang kini telah berjalan lebih dari 23 tahun Selalu memberikan kontribusi aktif baik di tingkat nasional maupun internasional Bagi saya, IATCA, organisasi yang memberikan kesempatan dan mendorong anggotanya untuk menambah wawasan serta mengupgrade ilmu-ilmu penerbangan untuk menghadapi tantangan ke depan baik di sisi penerbangan maupun di bidang lain Memberikan inovasi-inovasi bagi kemajuan dalam penerbangan Mendorong dalam pengembangan diri serta kreativitas Untuk selalu menjadi inspirasi bagi ATC di seluruh Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih